Seorang anggota Polri di Poresta Belikpapan memilih untuk membuat kerajinan tangan dari bahan dasar kayu di salah-salah kesibukannya sebagai pengayuh masyarakat. Beritka hijrah sejak 3 bulan lalu memilih membuat kerajinan kayu dari kemampuan yang didapatnya secara otodidak sejak lulus dari bangku SMA. Berawal dari iseng, pria kelahiran 24 Februari 1984 ini bisa membuat berbagai kerajinan mulai dari gantung kunci, hiasan dinding, jam dinding, papanama hingga siluet. Hasil kerajinan tangannya dipasarkan melalui media sosial dan mendapat respon positif hingga odaran terus berdatangan. Dalam sehari hijrah mampu membuat hingga 5 kerajinan tergantung tingkat kesulitan. Harga ditawarkan beragam mulai dari 25 ribu rupiah hingga 300 ribu rupiah. Bahan yang digunakan mulai dari triplek atau plywood, papan palet, dan kayu jati Belanda. Tukang kayu bang? Sebenarnya sih hobi, terus saya cari penghasilan di luar pekerjaan saya. Ya Alhamdulillah lumayan hasilnya. Untuk hasilnya, sebulan itu bisa di atas 1 juta. Bang, abang ini menerima pesanan jenis kayu apa aja sih bang? Saya menerima pesanan jenis kayunya jati Belanda aja sih sebenarnya cuma. Pesanannya banyak, antara papanama, siluet, jati Belanda dan plywood sih saya mainnya. Jadi papanama, alamat, siluet, poster, hiasan dinding, kostum. Pengordernya sendiri dari mana aja bang? Paling jauh Tanjung Pinang, terus Bulu, terus lokalan Balipava. Iya, kalau terlalu banyak ordan juga saya takutnya pengerjaannya lama. Saya kan juga utamakan dinas, harus dinas juga. Jadi setelah lepas dinas saya kerjakan, kalau memang banyak saya stop dulu. Membagi waktu tugas sebagai anggota Polri, pengerajan kayu, dan sebagai kepala keluarga, menjadi tantangan tersendiri bagi Bribka Hijra untuk memperoleh uang tambahan dengan cara yang halal. Di sekian dan rambir dahlan, Kompas TV, Balikpapan, Kalimantan Timur. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.